Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi sama Bu Guru di hari Selasa ini. Oke, di pertemuan pertama kita di semester 2 ini, kita akan memulai pembelajaran kita dengan belajar matematika ya. Karena kalau kita belajar tema, kalian pasti belum punya bukunya kan? Oleh karena itu, kita belajar matematika dulu ya. Untuk pelajaran temanya, kita mulai dari besok hari Rabu. Nah, di pagi hari ini sebelum kita belajar, sebaiknya Bu Guru mau bertanya apakah kalian sudah semangat atau masih semangat untuk mengikuti pelajaran? Pastinya semangat. Oleh karena itu, Bu Guru harap anak-anak di rumah semua masih dalam keadaan sehat dan kalian sebelum belajar harus menyiapkan buku matematika kalian, terutama buku SPS. Oleh karena itu, kalau sudah disiapkan bukunya, kalian bisa buka buku SPS kalian di halaman 56. Hari ini kita akan belajar tentang denah. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah, kita mulai dari sekarang ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang denah dan arah mata angin. Nah, jadi sebelum kita mulai, Bu Guru mau tanya, kalian sudah tahu apa itu denah? Sudah pernah melihat bagaimana bentuk denah dan arah mata angin? Bu Guru harap anak-anak sudah tahu semua karena di kelas sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang apa itu denah dan arah mata angin. Sekarang Bu Guru akan mengingatkan kembali kepada kalian apa itu denah. Jadi, denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang data. Nah, contoh gambar denah adalah yang di sebelah kanan kalian ya. Ada tulisan denah lokasi pernikahan. Oke, jadi fungsi denah ini hampir sama dengan peta, yaitu memudahkan kita untuk menemukan lokasi sebuah tempat. Akan tetapi, wilayah yang ditunjukkan pada peta itu sangat luas. Sedangkan wilayah pada denah itu sangat terbatas atau lebih dipersempit atau diperkecil lagi atau lebih diperdekatkan lagi. Kalau peta itu lebih luas yang dikasih lihat ya. Baik, kita lanjut. Nah, kalau peta tadi itu dapat memuat gambar sebuah kota, provinsi, pulau, atau negara tertentu. Nah, sedangkan denah biasanya hanya menggambarkan lokasi sebuah tempat, letak ruangan yang ada di dalam rumah atau di luar rumah. Atau letak-letak benda-benda di ruang kelas. Nah, kalian bisa perhatikan contoh gambar denah di atas itu ya. Denah lokasi pernikahan seperti itu. Kemudian, untuk menjelaskan atau memahami letak suatu tempat pada peta atau pada denah, kita harus terlebih dahulu memahami arah mata angin. Nah, guru percaya dan yakin bahwa anak-anak di rumah semua sudah tahu apa itu arah mata angin dan berapa banyak arah mata angin. Oke, kita review kembali. Arah mata angin itu adalah petunjuk atau pedoman untuk menentukan satu arah mata angin. Ya, ada berapa arah mata angin? Betul, ada delapan arah mata angin yang biasanya digunakan pada kompas, peta, atau navigasi. Jadi, arah mata angin ada delapan ya. Kita sebutkan yang pertama ada utara, ada timur laut, ada timur, ada tenggara, selatan, barat daya, barat, dan yang terakhir adalah barat laut. Oke, nah kalau biasanya di denah itu, arah mata angin itu hanya dikasih lihat hanya ada empat. Ada utara, timur, selatan, dan barat. Kalau diibaratkan, utara itu ada di depan kalian atau di atas kalian kalau kalian berdiri ya. Sedangkan timur ada di sebelah kanan dan barat di sebelah kiri, sedangkan selatan ada di belakang atau ada di bawah kalian. Nah, berdasarkan gambar yang guru berikan di depan kalian ini, dapat dilihat bahwa antara dua arah mata angin itu membentuk sudut dengan besarnya itu tertentu. Jadi, contohnya yang pertama adalah antara arah utara dan arah timur membentuk sudut 90 derajat. Kalian bisa lihat pada gambar ya yang warna biru. Utara ke timur membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan antara arah timur, timur laut, kalian bisa lihat arah timur laut setelah utara yang nomor dua. Dan timur membentuk sudut 45 derajat. Oke, jadi maksudnya itu adalah setiap dari sudut satu ke sudut yang berikutnya, yang kedua itu membentuk 45 derajat. Utara ke timur laut 45 derajat. Timur laut ke timur 45 derajat. Timur ke tenggara 45 derajat. Demikian yang berikutnya. Nah, berikutnya. Antara arah timur dan barat membentuk sudut 180 derajat. Timur dan barat. Jadi, dari timur ke barat itu membentuk sudut 180 derajat. Nah, contoh berikutnya antara arah barat laut dan tenggara membentuk sudut 180 derajat juga. Seperti itu ya. Kalian bisa lihat penjelasan yang buku berikan tadi itu di buku ESPS kalian di halaman 56 dan 57. Berikutnya, kita akan membaca denah sederhana. Nah, jadi denah dapat digunakan untuk membaca atau menemukan letak suatu tempat. Nah, ini adalah contoh gambar dari denah. Oke, kita perhatikan gambar denah berikut ya untuk lebih memahami cara membaca atau menemukan suatu lokasi. Nah, berdasarkan denah yang kalian lihat di depan kalian dapat ditentukan letak beberapa tempat. Oke, yang pertama. Guru punya contoh atau kalian bisa lihat di buku ESPS kalian halaman 58. Nah, berdasarkan denah di depan kalian dapat ditentukan letak beberapa tempat. Contohnya, rumah Jesse berada di sebelah selatan rumah Aditya. Nah, sudah ketemu rumah Jesse? Ini dia rumah Jesse ya. Yang berburu tunjukkan, yang diberi kotak warna ungu muda. Nah, rumah Jesse ini berada di sebelah selatan rumah Aditya. Kenapa sebelah selatan? Kita lihat lagi arah mata angin. Nah, yang ini ya. Selatan itu ada di bagian bawahnya utara atau depannya utara. Di bawah, paling bawah itu adalah arah mata angin selatan. Di sini rumah Aditya, di bawahnya rumah Aditya adalah rumah Jesse. Jadi, jawabannya adalah rumah Jesse berada di sebelah selatan rumah Aditya. Sedangkan sebelah utara rumah Mita, sorry, sebelah utara dari rumahnya apa? Jesse ini adalah rumah Aditya. Sedangkan di sebelah selatan rumah Mita, eh, rumah Jesse adalah rumah Mita. Nah, sedangkan buguru tanya, di sebelah timur rumah Jesse ada pasar. Dan di sebelah selatan rumah Jesse ada, eh, sorry, sebelah timur rumah Jesse ada taman bermain. Sedangkan di sebelah barat rumah Jesse ada pasar. Begitu ya. Nah, contoh lain. Toko buku berada di sebelah Tenggara taman bermain. Ini toko buku, ini taman bermain. Kita lihat sebelah Tenggara. Tenggara itu ada di setelah timur. Jadi, di sini ya. Kita lihat, nah, ini Tenggara. Setelah timur adalah Tenggara. Oke, sebelum selatan Tenggara. Jadi, ini miring ya. Kemudian, kantor pos berada di sebelah barat rumah Bayu. Rumah Bayu ada di sini. Barat ada di sebelah kiri rumah Bayu. Berarti kantor pos berada di sebelah barat rumah Bayu. Toko roti berada di sebelah timur rumah Rizky. Mari kita cari toko roti. Nah, ini toko roti. Toko roti berada di sebelah timur rumah Rizky. Berarti ada di sebelah kanan rumahnya Rizky disebut timur. Berarti betul ya, toko roti berada di sebelah timur rumah Rizki. Yang terakhir, rumah bayu berada di sebelah barat laut rumah Jesse. Rumah bayu, mari kita cari rumah bayu. Ini rumah bayu berada di sebelah barat laut rumah Jesse. Jadi barat laut itu letaknya setelah barat dan sebelum utara. Jadi agak miring gitu ya. Nah betul, jadi rumah bayu berada di sebelah barat laut rumah Jesse. Nah, sekarang guru mau tanya ke anak-anak di rumah. Berdasarkan denah di depan kalian, coba kalian tentukan lagi posisi tempat lainnya berdasarkan arah mata angin. Oke, bisa kan? Pasti bisa. Mari kita lanjut ke materi berikutnya. Sekarang kita akan belajar menggambar denah letak benda. Jadi kita harus sebelum menggambar itu, kita mempunyai langkah-langkah menggambar denah suatu letak atau suatu denah. Pokoknya kita ada langkahnya. Yang pertama, langkah pertama adalah tentukan salah satu benda sebagai titik acuan. Ya, misalnya kalian mau mencari rumah adit. Gambar dulu rumah aditnya gitu ya. Kemudian yang kedua, tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Kita harus menggambar arah mata angin di pojok kanan, entah di pojok kiri, terserah kalian ya. Yang penting ada arah mata anginnya. Dan posisinya harus benar, oke? Yang ketiga adalah gambarlah letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Nah, contohnya kita akan membuat denah sederhana dari letak beberapa tempat berikut. Nah, yang pertama adalah puskesmas terletak di sebelah utara rumah adit. Jadi, kita membuat titik acuannya adalah rumah adit, oke? Nah, kita membuat titik acuan rumah adit. Yang kemudian kita harus menggambar arah mata angin. Jangan lupa ditulis di atas utara. Sebelah kanan kalian adalah timur. Kemudian selatan di baling bawah, di sini. Kemudian di sebelah kiri kalian adalah barat. Oke, kalau sudah kita mulai menggambar denahnya ya. Puskesmas terletak di sebelah utara rumah adit. Kita gambar titik acuannya adalah rumah adit. Kemudian dikatakan bahwa puskesmas terletak di sebelah utara. Utara itu di bagian atas. Jadi, kalian bisa lihat arah mata angin. Kalau di bagian atas berarti kita gambar puskesmas di atas rumah adit. Kemudian yang kedua, rumah adit terletak di sebelah timur sekolah. Kalau rumah aditnya di tengah, berarti sebelah timurnya di mana? Di sini kan? Nah, sekolah dulu. Sorry, kita harus lihat sekolah dulu. Dari sekolah baru kita buat arah timurnya adalah rumah adit. Jadi, titik acuannya adalah sekolah. Kemudian kita lihat arah mata angin sebelah timur, yaitu rumah adit. Kemudian rumah adit terletak di sebelah barat laut Tokoroti. Nah, barat laut Tokoroti. Jadi, titik acuannya adalah Tokoroti. Sekarang kita lihat di arah mata angin barat laut itu di mana? Jadi, barat laut ada di antara barat dan utara. Di miring ini ya, di sini ya. Barat laut itu di sini. Jadi, rumah adit di barat laut Tokoroti. Seperti itu ya, anak-anak. Sudah paham kan? Pasti paham dan harus paham. Nah, untuk materi ini kalian bisa lihat di buku ESPS kalian halaman 58 dan 59. Berikutnya, kita akan menentukan rute perjalanan. Nah, rute perjalanan adalah arah jalan yang dilalui oleh seseorang saat menuju lokasi tertentu. Rute perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya dapat dijelaskan dengan petunjuk arah mata angin. Untuk menuju ke suatu tempat, kadang tersedia lebih dari satu rute yang dapat dilalui. Jadi, jika kalian ingin cepat sampai di tujuan, kita dapat memilih rute yang terpendek. Nah, ini ibu guru mempunyai contoh denah perjalanan. Oke. Atau kalian bisa lihat di buku ESPS kalian halaman 60. Nah. Oke. Berdasarkan denah di depan kalian, kita dapat menentukan beberapa rute dari mana ya? Kita coba dari sekolah menuju ke rumah adit. Nah, kita buat rute yang pertama dulu. Dari sekolah menuju ke rumah adit. Kita lihat di sini gambar sekolah. Rumah adit ada di sini. Oke, rute pertama dari sekolah menuju ke arah barat melalui jalan kancil 2. Jadi, dari sekolah kita jalan ke arah barat menuju jalan kancil 2 sampai melewati puskesmas. Jadi, kita jalan terus sampai melewati puskesmas. Nah, di sini ada perempatan jalan. Kemudian, dari perempatan ini kita belok ke utara. Berarti ke utara tuh ke sini. Melalui jalan elang 2. Kemudian sampai di ujung jalan. Belok ke barat melewati jalan kancil 1. Nah, rumah adit ada di kiri jalan. Kalau dari jalan kancil 1. Jadi, seperti ini ya rutenya. Dari sekolah menuju puskesmas ke jalan elang 2. Kemudian ke kancil 1. Kemudian, kita coba rute yang kedua. Jadi, dari sekolah lurus ke arah barat. Oke, dari sekolah lurus ke arah barat melalui jalan kancil 2. Kita jalan terus sampai melewati perempatan jalan dan pasar. Ini perempatan kita ketemu lagi ya. Kemudian, setelah menemui pertigaan. Nih ya. Terus, maksudnya dari perempatan kita terus ke sini. Oke. Belok ke arah utara melalui. Ini pertigaan ya. Ini pertigaan. Kemudian, dari pertigaan itu belok ke arah utara. Melalui jalan elang 1. Utara itu ke sini, ke atas. Oke, kita jalan ke elang 1. Nah, di jalan pertigaan berikutnya. Di sini ada pertigaan lagi. Belok ke arah timur. Berarti ke kanan ya. Belok ke arah timur. Nah, kalau sudah ke arah timur, rumah Adit ada di sebelah kanan jalan. Jadi, jika pulang sekolah, Adit ingin segera tiba di rumah. Adit dapat memilih rute pertama. Karena rutenya lebih pendek dari rute yang kedua. Seperti itu ya, anak-anak. Jadi, gampang. Tidak susah. Menurut bu guru. Dan bu guru harap anak-anak juga merasa ini tidak terlalu susah. Oke. Karena kita hanya menentukan rute perjalanan yang ada di dalam denah. Ya. Oke. Untuk materi dari denah, dari yang pertama sampai yang ketiga, dari membaca denah sederhana, menggambar denah letak benda, dan yang terakhir menentukan rute perjalanan, bu guru mempunyai tugas untuk kalian. Yaitu kalian bisa lihat tugasnya di halaman 61 dari buku ESPS, di latihan 1, nomor 1, sampai nomor 3. Kalian mengerjakannya di buku latihan matematikanya. Kemudian jawaban kalian, kalian kirimkan melalui Google Classroom. Bu guru tunggu sampai nanti malam. Oke. Karena bu guru akan masukkan nilai semua tugas kalian. Baik, anak-anak. Sekian penjelasan dari bu guru. Mohon maaf jika bu guru ada salah kata. Untuk pembelajaran hari ini, jika kalian belum paham, kalian bisa berkomunikasi dengan bu guru melalui WhatsApp atau Google Classroom. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan menggunakan Zoom Meeting untuk membahas latihan yang kalian sudah kerjakan. Jadi, kalian harus sabar menunggu pemberitahuan dari bu guru. Oke. Jangan lupa di rumah kalian tetap menjaga kesehatan dan selalu menggunakan protokol kesehatan karena kita masih dalam keadaan pandemi corona ya. Oleh karena itu, sekian dari bu guru dan selamat pagi. Jangan lupa di rumah kalian tetap menjaga kesehatan dan selalu menggunakan pandemi. Terima kasih.